assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di bilik menjahit di video kali ini saya akan membuat baju pesta untuk anak jadi baju pestanya ini terinspirasi dari baju ibunya jadi kita akan buat menyerupai baju ibunya jadi menggunakan berukat dan rendah jadi bagian lengan juga akan kita buat sama jadi semuanya ya kita usahakan modelnya sama dengan kain yang ada oke bisa dilihat ini ya modelnya bersusun dilapisi rendah dan berukat kemudian memakai resleting jepang kemudian ini bagian dalamannya pelapisnya ini berpisah tapi saya nanti akan coba buat menyatu saja supaya kalau anak itu tidak terlalu ribet ya oke pertama-tama saya akan jelaskan terlebih dahulu ukuran yang saya pakai jadi ini panjang bajunya sendiri adalah 90 cm panjang badan 23 cm dari bahu ke pinggang kemudian dari pinggang ke bawah untuk roknya 67 cm jadi di jumlah 23 cm tambah 67 cm itu 90 cm jadi itu adalah panjang bajunya selanjutnya panjang bahu atau lebar bahu nya itu 7 cm kemudian panjang lengan 40 cm kemudian lingkar badan ini 35 ya lebarnya dikali 2 lingkar badan berarti 70 35 x 2 jadi yang perlu diperhatikan kemudian ini ukuran saya custom saya buat untuk anak umur 7-8 tahun tapi ini memang lumayan anaknya kecil mungil jadi untuk teman-teman yang punya usia yang sama jadi itu tidak bisa menjadi patokan ukurannya jadi untuk mendapatkan hasil yang sesuai sebaiknya langsung diukur untuk anak yang ingin dibuatkan baju kemudian kita lihat kain yang digunakan disini saya pakai kain pelapi 1,2 meter kemudian kain berukatnya 1 meter kain rendahnya 1 meter saya kira seperti itu penjelasan sedikit tentang ukuran dan kain yang kita gunakan kali ini saya akan langsung memperlihatkan bagaimana cara meletakkan pola dan menggunting serta menyatukan bahan jadi ini adalah kain pelapisnya panjangnya tadi 1,2 meter lebar hampir sama 120 cm jadi 1,2 meter nah kain ini kita lipat dua yang kita lipat adalah bagian panjang kain kemudian kita letakkan pola jadi peletakannya seperti ini bagian depan di lipatan kain kemudian yang terbuka itu adalah bagian belakang yang tengah lengan kemudian yang sisanya di bawah ini akan saya letakkan roknya jadi perlu diketahui karena panjang kain ini 120 cm maka roknya akan saya buat terus saja ke bawah jadi lebih panjang nanti ini kan akan banyak nanti kita potong sambung potong sambung makanya ini tidak apa-apa panjang roknya kita lebihkan saja jadi sudah diperkirakan seberapa untuk tambahan kampuh pada saat nanti disambung kemudian dijahit lagi jadi perhatikan ini saya lebihkan sampai ke bawah mentok untuk apa untuk roknya oke kita gunting satu persatu untuk lengan badan muka badan depan dan badan belakang jadi ini adalah kain pelapis ingat ini adalah kain pelapis oke perhatikan bagian rok jadi saya potong mentok sampai bawah ini karena kita akan banyak melakukan potong sambung potong sambung nah selanjutnya kita letakkan kain pelapis tadi yang sudah kita potong di atas brokat atau brokat perhatikan ya oh iya tadi ini kain apa bagian lengan ini saya bagi dua mungkin kelihatan ya yang kelihatan ya yang saya potong ini lengan saya bagi dua bagian atas lebih pendek sedikit daripada yang di bawah di bawah agak panjang jadi ini saya perlihatkan ini saya sudah satukan brokat dengan kain pelapis bagian belakang bagian depan kemudian bagian lengan nah ini tadi yang lengan yang saya maksud yang saya potong bagi dua tapi tidak sama besar ya potongannya atas bawah bagian bawah lebih panjang daripada bagian atas oke selanjutnya kita kembali ke rok tadi ini kan tadi ada perhatikan ini roknya kita akan lapis juga nanti dengan rendah dan berukat oleh karena itu kita rapikan terlebih dahulu roknya ini saya mau rapikan roknya ini kan tidak mungkin modelnya kayak gini serong kemudian lurus ke bawah begini ini karena kain yang kita punya seadanya seperti ini jadi kita sesuaikan saja kalau saya maunya lebih lebar lebih ngembang roknya cuma karena kainnya segini saja jadi kita sesuaikan ini saya buat lurus bagian pinggir supaya jatuhnya tidak tidak aneh ini saya buat lurus bagian pinggir jadi ini menumpuk untuk rok depan dan belakang kita rapikan bagian pinggir atau bagian tepi dari roknya oke selanjutnya bagian bawah kita buat agak melengkung jadi tidak mungkin lurus saja seperti ini karena jatuhnya tidak bagus kita buat melengkung bagian bawah jadi kita potong sedikit saya pakai patokan polanya jadi polanya ini sendiri sebenarnya bukan 90 cm kurang karena cuma pakai kurang jadi saya sesuaikan saja dengan panjang atau besar kurangnya nanti dikain baru kita tambah oke kita buat sedikit melengkung bagian bawah rok nah hasilnya seperti ini ini sudah depan dan belakang selanjutnya kita pisahkan rok depan dan belakangnya sekarang kita gunting atau potong bagian bawah sebesar berapa cm yaitu kira-kira 20 cm ini untuk penambahan rendah nanti jadi ini bagian bawah yang kita potong ini kita lapisi dengan kain rendah oke ini kan untuk badan depan ya kita lakukan hal yang sama untuk badan belakang badan ini badan depan badan belakang bisa langsung disimak saja videonya nanti mengerti juga kalau dilihat kita lihat ini sudah saya tumpuk tadi contoh untuk lengkungan bagian rendah bawah oke nah jadi badan depan belakang sudah sama bagian rok depan belakang sama nah sekarang yang banyak dimodifikasi ini yang bagian rok depannya jadi ini saya potong lagi kalau yang rok belakang tadi hanya itu saja ya satu kali dipotong untuk bagian rok satu kali potongan sementara untuk badan belakang eh maaf untuk rok depan nah ada beberapa kali potongan dan sambungan oke selanjutnya setelah kita potong kain kelapis untuk rok diletakkan di atas pola dan rendah ini bagian belakang rok nya dan nanti seperti ini tadi potongan rendahnya kita lebihkan karena nanti kita akan buat berkerut pada saat menyatukan kain pelapis dengan kain rendah jadi yang berkerut nanti rendahnya supaya kesannya mengembang sama depan belakang untuk rok ini bagian belakang ini bagian depan semoga bisa dipahami bagian ini nanti saya akan potong lagi karena saya mau tambahkan rendah supaya rendahnya numpuk jadi nanti bagian ini saya potong kemudian saya tambahkan lagi rendah jadi bertumpuk pelapis rendah berukat kemudian rendah ini bagian lengan kita tambahkan juga rendah ini untuk bagian bawah lengannya nanti ini kita buat mengkerut di atas juga berkerut jadi bagian tengah ini kesannya mengembang jadi rendahnya pada saat dipotong dilebihkan semoga teman-teman bisa paham ini saya tidak perlihatkan cara menjahitnya langsung saja hasilnya nanti akan seperti ini setelah disatukan oke hasilnya seperti ini ini tadi yang saya maksud saya potong lagi untuk saya tambahkan rendah jadi untuk bagian depan tampilan depan bajunya nanti rendahnya bertumpuk dua rendah pertama yang di atas itu bertumpuk rendah berukat pelapis kemudian yang di bawah bertumpuk rendah dan pelapis kita satukan nanti tinggal dijahit ya jahit tumpuk selesai 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 tadi yang bagian lengan saya sudah jahit juga bagian atas bawahnya sambungan nah jadi ini kesannya ngembang ya nah bagian bawah ini kita akan tambahkan manset mansetnya saya ambil dari rendahnya bukan saya ambil dari kain berukat saya ambil dari kain berukat jadi berukatnya kita potong sesuaikan dengan lengan bawah panjang lengan bawah kemudian lipat dua kemudian dijahit oke ya seperti ini dilipat kemudian nanti disatukan dijahit oke dan hasilnya nanti seperti ini jadi bagian bawahnya seperti ini sudah dijahit ini tinggal diobras saja nanti ya lebih hanya bisa kita rapikan jadi lebih baik pada saat menambahkan manset lebih baik dilebihkan nanti kalau lebih bisa dipotong lebihannya seperti berikut oke jadi dua dua nya sudah ya sama kita kita beralih ke badan bagian depan baju nah ini sudah saya satukan semua sekarang tinggal kita satukan badan depan dan badan belakang baju ini juga sudah saya pakaikan reseting jepang sudah saya satukan juga rendahnya tinggal nanti kita obras kemudian disatukan depan belakang semoga tidak bingung ya teman teman semua jadi terlebih dahulu diobras bagian ini semua jadi bisa dilihat ya berapa tingkat untuk bagian depan 1 2 3 4 4 kali ini untuk bagian lengan juga nanti tinggal kita satukan saja jahit seperti biasa oke mudah oh ya yang perlu diperhatikan teman teman bagian bawah ini jangan lupa dikelim terlebih dahulu yang bagian pelapisnya kalau yang rendahnya tidak perlu ya yang bagian pelapis jangan lupa dikelim dulu sebelum nanti bagian pinggirannya dijahit menyatu semua ini dikelim biasa lalu dijahit oke jadi ini finishing untuk terakhir sudah saya satukan lengan dan badannya ini tinggal terakhir kita obras saya juga sudah mau menjahit bagian lehernya saya pakai kelim biasa tambahan kain pelapis jadi sederhana saja untuk bagian leher seperti biasa ditambahkan kain pelapis dan hasilnya setelah semuanya jadi disatukan seperti ini oke ya bagian leher ditambahkan pelapis kemudian bagian lengan seperti ini oke ya bagian belakang memakai res jepang kemudian bagian depan ini berapa susun berapa tingkat bagian bawah rendahnya juga bersusun bertingkat kemudian kain pelapisnya bagian pinggir baju itu menempel semua jadi tidak misah kayak baju ibunya tadi ini supaya terkesan rapat dan rapih kalau anak-anak terlalu ribet kalau misalnya dipisahkan jadi seperti ini hasilnya ini di di obras bagian belakang bagian depan bisa dilihat berapa susun berapa tingkat oke saya kira seperti itu semoga bisa menginspirasi teman-teman semua dan video ini bermanfaat selamat mencoba terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh